Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam INews Papua Pemirsa Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua menggelar rapat pleno guna mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Umum yang kini pejabatnya telah menjadi pengurus di pusat Guna mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Umum Partai Demokrat Provinsi Papua maka belum lama ini Partai Demokrat Provinsi Papua menggelar rapat pleno di salah satu hotel yang ada di kota Cepura Mustahkim, Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua pada Jumat kemarin mengatakan sesuai dengan arahan Ketua DPD Lukas NMB untuk mengisi kekosongan dari pengurus maka dirasakan perlu untuk menggelar rapat pleno dimana Sekretaris Umum Demokrat Papua telah menjabat di salah satu struktural pada Dewan Perwakilan Pusat sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dan menjalankan roda partai maka posisi tersebut harus segera diisi dengan hormat dan ketarahan dari Ketua DPD pada saat ini sesungguhnya adalah kita untuk mengisi kekosongan-kekosongan jabatan istupang dari DPD tadi telah kita dengar bahwa beliau saya menambahkan sehingga dari hasil rapat pleno 9 orang wakil dan Sekretaris Pada Kepungkurungan perusahaan di tingkat daerah akan diusulkan ke Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua untuk ditetapkan satu nama dan pada 9 September 2020 bertepatan dengan acara ulang tahun partai ke-19 tahun baru diumumkan nama yang akan mengisi jabatan Sekretaris Umum sementara Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua Usman Wanimbo sampaikan Panitia Muskam serentak terus dilakukan persiapan meski petunjuk operasional dari pusat belum dikeluarkan dan rencana Muskam Partai Demokrat Papua akan dilaksanakan pada tahun depan sudah ada perintah tetapi belum bisa kita lakukan tapi Panitia tetap lakukan persiapan-persiapan karena pusat mereka belum keluarkan matanya PO petunjuk operasional dari pusat dari DPRPK belum keluarkan sehingga akan terbit di 9 September kalau sudah terbit baru kami akan laksanakan Sekedar diketui pada pelaksanaan rapat pleno tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua lukas NMBS secara virtual melalui aplikasi Zoom mengingat ketentuan protokol kesehatan di mana kegiatan tersebut juga dihadiri anggota yang terbatas Fridin Nububah, Ayu Syapura, melaporkan